Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo welcome to mutiara podcast sekarang saya sudah bersama bintang tamu yang luar biasa Selamat datang bunda dan kakak oke bisa diperkenalkan diri dulu supaya semua mutiara bangsa yang ada di seluruh Indonesia bisa mengenal dan tahu Oh ini bundanya Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami wali santri ya saya kalau disini aja wali santri dari Ananda Aliza dan Aluna kelas 5 dan juga kelas 3 terima kasih sudah menyempatkan waktunya bunda sekarang saya mau korek-korek informasi dulu bagaimana putri-putri Ananda ini bisa mendapatkan juara dua-duanya luar biasa bunda oke pada saat bunda mendengar kakak-kakak ingin mendapatkan juara perasaan bunda itu seperti apa sih pasti seneng Oh nggak nyangka karena tadinya kan kita ikut juga hampir di akhir-akhir ngedit-ngedit videonya pun juga waktu itu mereka sendiri usia mengedit video saya nggak bisa anak-anak yang sendiri yang ngedit video kemudian ya menjadi juara ya nggak nyangka juga saya lihat teman-teman ada yang kayak videoclip yang kayak gitu-gitu sejadikan bagus-bagus aduh anak-anak nggak ya pokoknya ikut aja meriahkan pokoknya anak-anak juga punya kegiatan jalan-jalan kayak gitu ada kegiatan yang positif luar biasa kemudian apakah ada kesulitan bunda pada saat membuat karya tersebut kesulitannya enggak ada sih cuman menghafalkan materi lagunya karena kan lagu baru biasanya enggak jarang didengar sama anak-anak juga kan us itulah benar-benar yang baru kita pun juga ini siapa penciptanya juga siapa lagunya bagaimana kita juga ikut mendengarkan akhirnya melatih aja sih waktu itu kesertanya itu paling seminggu waktu itu ngapalin liriknya luar biasa Kakak-kakak ini punya suara yang bagus nggak apa-apa keluarga di rumah itu memang punya daramu sih kayaknya iya us kayaknya kalau ada seni kebetulan ayahnya juga penyanyi gitu jadi ya anak-anak sebetulnya enggak enggak terlalu ini tuh ya apa siap hari nyanyi sama ayahnya atau sama saya enggak juga cuman awal waktu-waktu sendang terus mungkin lihat ayahnya nyanyi itu lama-lama ya punya bakat sendiri jadi ikut terbawa yang suka bernyanyi wah luar biasa semua akhirnya mungkin Bunda disini bisa share tips ke seluruh wali santri atau penonton setia YouTube kita Bunda bagaimana sih tips parenting ala Bunda dalam mendidik kakak yang hebat ini Oke kalau tips khusus sebetulnya kita ngalir aja us kita memfasilitasi artinya orangtua pokoknya anak-anak diberi tanggung jawab sekolah-sekolah belajar kemudian waktunya bermain ya ada waktunya bermain kalau dia suka apa ya kita memfasilitasi hanya seperti itu aja sebetulnya kita ngalir aja kebetulan kok dulu kakak suka menggambar terus ya kita fasilitasi sampai dia bisa melukis kalau adik dia dulu memang suka nyanyi main musik sekarang ada juga lagi belajar piano di rumah keyboard hanya itu kita fasilitasi aja kalau waktu yang belajar kita menemukan untuk disiplin waktu untuk ya belajar seperti itu apakah Bunda sendiri ini juga suka bernyanyi kalau saya juga sepertinya ya luar biasa keluarga juga keluarga penyanyi semuanya keluarga musisi oke Bunda kemudian kesan ayah Bunda terhadap lomba-lomba seperti ini yang diadakan di mutiara anak soleh khususnya lomba menyanyi lagu anak dan daerah itu seperti apa Bunda ya kita menyambut aku sangat senang ya usia suka apa namanya antusias kami untuk tiap sepertinya kan memang sudah program yang nanti bulan ini acaranya ini gitu ya sain atau terus kemudian bulan bahasa dan lain-lain itu kami sangat antusias kali us karena memang ah ya mewadahi anak-anak bakat minatnya itu jadi kita juga tahu Oh ternyata anak-anak kalau kalau saya mengamati dua anak saya ini ya tiap kali acara GSM pasti masuk ke dulu ada juga menyanyi kakak melukis komik nah kayak gitu kalau sain kakak belum belum pernah paling mentok disini final lebih juga mentok disitu kemarin juga final akhirnya kena pandemi kayak gitu jadi ya saya semangat sekali dengan adanya program-program yang ada di indonesia ranak soleh untuk mewadahi minat bakatnya luar biasa memang darah seni itu teman-teman sudah mengalir di darah kakak dan juga adik dan juga bundanya serta ayahnya luar biasa Oke sekarang kita beralih dulu kakak dan juga ada yang luar biasa berprestasi ini selamat datang Oke selamat datang kakak Oke bisa diperkenalkan dulu agar semua mutiara bangsa ini tahu Assalamualaikum nama saya Aliza dari kelas 25C Halo Kak Aliza Oke kemudian perasaan kakak pada saat mendengar nama kakak itu menjadi juara satu ya Kak luar biasa bagaimana perasaan kakak pada saat itu semangat kemudian apakah kakak aku menyangka kalau kakak itu bisa menjadi juara pada GSM di tahun ini Kak luar biasa tadi Bunda sudah bilang kalau yang ngedit mengedit video itu kakak sendiri Oh ya Pak apakah pada saat pembuatan karya tersebut itu kakak mengalami kesulitan lancar-lancar aja ya Kak dari ngedit video kemudian bernyanyi kemudian kalau usaha boleh tahu pada saat itu kakak memilih lagu apa kecinta Indonesia aku bangsa Indonesia dan apa sih Oke teman-teman setuju ya kalau kakak kita suruh untuk mengeluarkan setelah untuk mengeluarkan sedikit suara emasnya Oke silakan kak Hey yo yo Eh ya, eh ya, eh ya Lie aya Hea 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 He Wah luar biasa sekali, kita beri tepuk tangan untuk kakak yang sudah mengeluarkan suaranya yang sangat jernih. Apa kakak gak suka gorengan ya? Suaranya jernih loh, luar biasa loh. Masya Allah, balik lagi karena memang darah seni sudah mengalir di kakak dan juga adik ini teman-teman. Kak, saya mau tanya, alasan kakak memilih lagu Kucinta Indonesia itu sendiri apa sih? Luar biasa, seperti yang bunda tadi bilang kalau lagu ini tuh terkesan baru ya bunda ya. Jarang kita dengarkan kak. Berapa lama sih kakak ini butuh waktu untuk benar-benar hafal lagu Kucinta Indonesia? Satu minggu. Luar biasa. Seperti apa cara kakak menghafal lagu tersebut kak? Mendengarkan terus-terusan. Oh secara terus-terusan. Luar biasa kakak. Kemudian, kakak pertama kali bisa bernyanyi itu memang diajari oleh ayah bunda? Atau memang, ya karena memang kakak suka untuk bernyanyi, jadi otodidak seperti itu kak? Diajari rumah sama papa sama ibu kecil pernah lihat film yang isinya hanya lagu-lagu anak-anak. Wah, jadi dari situ ya kakak mulai belajar dan tertarik untuk berkecimpung di dunia, tarik suara luar biasa. Bunda, tadi kakak bilang kalau bunda yang mengajari kakak bernyanyi juga. Boleh dong kita dengar suara bunda juga. Jujur saja kutang mampu, belangkan wajahmu di hatiku. Gitu ya, Dek? Malu usah. Wah, biasa. Gitu aja. Tepuk tangan dulu dong buat bunda. Bunda, percaya atau tidak saya sampai merinding loh ini. Suaranya juga jernih ya. Saya tahu tanya dulu nih sama bunda. Memang bunda gak pernah makan gorengan di rumah? Wah, sering usah. Suaranya luar biasa jernih loh. Wah, memang ya. Kalau musisi tuh gitu ya teman-teman ya. Oke kakak, untuk kakak sendiri, kesannya yang paling kakak ingat pada saat mengikuti lomba menyanyi lagu anak dan daerah ini seperti apa sih kak? Pesan kakak. Dan mau bisa menang laku daerah. Wah, luar biasa ya. Karena pada zaman sekarang ini sudah jarang ya bunda ya diputar. Wah, jadi dengan diadakannya lomba menyanyi lagu anak dan daerah ini sebagai wujud apresiasi kita terhadap lagu-lagu daerah juga bunda. Dan juga memperkenalkan lagu daerah kepada anak-anak bangsa. Wah, luar biasa. Nah, kalau tadi kita sudah menguancarai bunda dan juga kakak, sekarang Ustazah mau pindah dulu ke adik. Halo adik. Terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya adik untuk datang ke podcast ini. Oke, coba sekarang adik perkenalkan dulu siapa sih adik ini kepada mutiara bangsa yang ada di seluruh Indonesia. Assalamualaikum, halo, nama saya Alimah, balik, balik, balik. Oke, sekarang Ustazah mau tanya nih sama adik. Pada saat adik mengikuti lomba menyanyi lagu anak dan juga daerah, pada saat itu adik menyanyikan lagu apa ya? Ibu dan apu sih. Ibu dan apu sih. Kalau boleh Ustazah dan mutiara bangsa tahu kenapa sih adik memilih lagu tersebut? Wow, luar biasa. Nah, tadi Ustazah sudah mendengar suara dari bunda dan juga kakak. Nah, sekarang Ustazah juga mau dengar suaranya adik boleh? Denianya sedikit, dek? Oke. Ibu, ku sayang padamu. Ibu, ku cinta padamu. Ibu, ku suruh berterima kasih. Kasihku sepanjang masa. Wah, luar biasa suara adik ini ya. Satu keluarga suaranya tuh jernih-jernih semua loh. Menyangka atau tidak ya bisa menjadi juara di perlombaan ini? Luar biasa loh. Pede itu harus loh bunda, ditanamkan sejak gini ya. Iya. Nah, kalau tadi kakak menghafal lagunya itu, Aku Cinta Indonesia selama kurang lebih satu minggu ya kak ya. Kalau adik, berapa lama adik? Waktunya yang diperlukan untuk bisa menghafal lagu-lagu itu, dek. Empat hari. Luar biasa. Empat hari ya bisa menghafal dua lagu ya. Padahal yang sama, Ustazahnya. Adik nggak bisa. Terlalu tinggi kan. Ya, itu nggak bisa. Akhirnya dia nyari-nyari lagi, terus dia bingungnya yang ini. Yang sepoy sama. Itu ya bunda ya. Wah, luar biasa. Nah, cara adik sendiri untuk menghafal itu seperti apa? Tuh, dengarkan lagunya ya. Mendengarkan lagunya ya. Sama seperti kakak ya. Wah, luar biasa. Adik, apakah adik juga suka bernyanyi di rumah? Suka. Lagu yang paling adik suka? Coba, Ustazah boleh tahu? Banyak. Banyak. Salah satu saja. Supaya mutiara bangsa yang ada di seluruh Indonesia itu tahu. Oh, inilah lagu kesukaan adik. Bagaimana sih dua putri yang luar biasa ini bisa sama-sama mengenangkan lomba? Yang pasti kita support anak-anak, kita beri tanggung jawab, sudah memilih lagunya itu, harus bekerja keras untuk dihafalkan, berlatih terus, jangan mudah putus asa untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Misalkan ingin jadi juara, ya harus belajar, harus terus-terusan didengarkan lagunya. Seperti itu, Ustazah kemarin itu. Oke, jadi Bunda memberikan latihan ya dalam bentuk tanggung jawab ya kepada putri-putri yang luar biasa ini. Kalau udah begitu aja nanti ngalir kok, Ustazah kayak gitu. Jadi enggak harus terus-terusan didampingi untuk ayo nyanyi, ayo nyanyi. Enggak, cuman sekali aja. Udah, nanti anak-anak dengerin sendiri di kamar kadang-kadang sambil mandi sambil nyanyi gitu. Oke, memang kebiasaan suka bernyanyi ya Bunda ya. Wah, luar biasa. Oke, terima kasih banyak untuk kakak dan juga Bunda sudah mau datang kemu Tiara Podcast. Dan juga sharing tentang parenting, tips, dan juga yang lain. Terima kasih kakak dan Bunda. Terima kasih, Ustazah selalu untuk anak-anak juga untuk mutiara nak soleh. Amin, terima kasih. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.